Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Tehwidia Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat Selalu bahagia, selalu dalam Lindungan Allah SWT Bagi yang punya hajat, bagi yang punya impian Bagi yang punya cita-cita Tehwidia bantu dengan doa Semoga Allah SWT segera mengambulkannya Bismillahirrahmanirrahim Allah SWT Wa ala alih Sayyidina Muhammad Nah di video kali ini Tehwidia mau memberi judul Yaitu ilmu tidak berat Dibawa ya Nah ini cerita Cerita lucu Tapi Benar-benar nyata gitu Satu buah kelapa Mengantarkan rejeki kepada Tehwidia Nah apa itu? Simak videonya sampai selesai ya Biar mengerti dan memahami Apa itu satu buah kelapa Mengantarkan rejeki kepada Tehwidia Ceritanya kami Udah majikan ya Majikan sedang kumpul-kumpul Biasa minum teh, minum kopi gitu Terus mereka bawa Bantunya dan kita juga kumpul-kumpul Nah disitu Ada yang bawa kelapa gitu Ada bawa kelapa Yang muda sama yang tua Nah yang tuanya Salah satu dari mereka Ngomong kepada Tehwidia Siapa yang bisa Mengupas kelapa ini Sampai Kelapanya terlihat Bulat Tanpa cacat Dan airnya tidak keluar Nah seperti itu Ngomongnya Kami kan berempat Udah gitu Aku mah gak bisa takut Yang satu Aku mah gak berani Aku gak pernah Nah kata Tehwidia Sini aku yang buka Ah yang benar Kamu bisa Terus kata Tehwidia Insya Allah Tehwidia bisa Nah udah gitu Oke Kalau kamu bisa Siapa aja Nanti aku kasih uang 300 real Nah 300 real itu Kalau Di Indo ya kurang lebih 1 juta 200 Atau 1 juta 300an ya Nah udah gitu Yaudah sini Tehwidia bawa Terus Tehwidia kupas Kelapanya Terus Dikupas juga Kalau di Sundama Itu di butik ya Yang kulit kerasnya itu Dibuang Nah jadi Bundar Kelapanya Alhamdulillah juga Si kelapa itu Bagus sekali Pas digituin Jadi gak Gak kecil-kecil gitu Melupasnya gede gitu Langsung Cuman 3 kelupasan ya Kalau ngelihat Umi Atau nenek Sebelum di Sebelum di butik Sebelum di kupas Kulitnya itu Yang kerasnya itu Nah Dipukul-pukul dulu Gitu Nah Tehwidia juga Dipukul Ngapain kamu dipukul-pukul Gitu Ya udah Keliatin aja Kata Tehwidia Nah Alhamdulillah Mulus Gak cacat Dan airnya juga Gak keluar Nah udah gitu Tehwidia bawa ke mereka Ini kelapanya Udah siap Katanya Wow Pinter banget Gitu Kok bisa Gitu ya Alhamdulillah Di Indo Suka Buka gitu Kelapa Suka ngupas kelapa Jadi disini Yang bukan Baru gitu Di Ilmu ya Dari Indo Digunakan disini Gitu Nah Yang lainnya kan Tadi dengar ya Bahwa Dia itu Kalau siapa saja Yang bisa Membuka kelapa Itu Dengan mulus Tanpa keluar airnya Dia mau ngasih Uang 300 real Nah Jadi mereka itu Ayo katanya keluarin Uang kamu Kasih ke Siwi dia Gitu Soalnya kan dia Udah membuka kelapa Itu Nah udah gitu Yang satu Ngambil dompetnya Yang dikeluarin Dia kan bingung ya Masa harus diterima Ngupas kelapa aja Harus dibayar 300 real Gitu Nah karena memang Dia janji Gitu yaudah Emang aku udah janji Siapa yang bisa Ya aku kasih 300 real Karena kan Emang dianya Nggak yakin Gitu Bahwa ada yang bisa Mengupas kelapa Dengan mulus Seperti itu Nah udah gitu Nah dikasih lah 300 real Jadi Dia itu Kalau harga Kelapa 20 real Ditambah 300 real Jadi 1 juta 260 realan 60 ribuan Ya kalau di Indo Itu satu kelapa Nah itu Kelapa mengantarkan Rejeki ke Tewi dia Itu memang benar Kenyataan ya Bahwa Ilmu Itu tidak Berat dibawa Ya Kita Misalkan Ilmu ini Pernah dipelajari Nanti suatu saat Akan digunakan Nah Tewi dia kan di Indo Kalau misalkan Tewi dia mau nyayur Gitu Tidak kayak zaman sekarang Kan tinggal beli Kara Gitu Kelapa Apa namanya Santan Kelapa Instan Gitu Kalau Kalau zaman dulu Kan harus Ngupas dulu Harus dibutik Harus diparut Baru diambil Airnya Waktu Waktu jaman Nenek Alhamdulillah 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 bisa Sampai sekarang Sudah berbuah Alhamdulillah Jadi Kalau bahasa Sundanya Itu rapekan Rapekan itu Apa aja Pengen tahu Pengen bisa Karena memang Itu ilmu Kelihatannya Simple Kelihatannya Biasa Tapi Ya emang Suatu saat itu Digunakan Nah seperti itu Misalkan Kalau Tewi dia Tidak belajar Di Indo Mengupas kelapa itu Ya mungkin Kalau disini Disuruh Ya bilangnya Enggak bisa Gitu Enggak tahu Nah karena Tewi dia belajar Di Indo Alhamdulillah Ilmu itu Digunakan Disitulah Cerita Si Satu buah Kelapa Mengantarkan Rejeki Atau membawa Rejeki Buat Tewi dia Alhamdulillah Banget ya Kalau di Indo Kan Ya 1.200.000 Misalkan Ya harus Perlu Bekerja Gitu Misalkan Tewi dia Kerja Misalkan Di Ladang Gitu ya Paling Bayarannya 60.000 Tanpa Dikasih Makan Nah ini Cuma Ngupas Kelapa Simple Dan Gampang Dan Alhamdulillah Mendapatkan Atau Mengantarkan Mendatangkan Rejeki Ke Tewi dia Nah itu Poinnya Bahwa kita Jangan Pernah Malas Untuk Belajar Dan Suatu Saat Ilmu itu Akan Digunakan Karena itu Tewi dia Senang sekali Kalau belajar Seperti bulan Kemarin Tewi dia Berada di Rumah Sakit Belajar Nah nanti Suatu saat Pasti Ilmu itu Digunakan Contohnya Seperti Mengupas Kelapa Tewi dia Kalau misalkan Dulu Nggak Tau Nggak Pernah Nyoba Ya mungkin Nggak Tau Karena Memang Dulu Sering Kalau Mau Masak Terus Tidak Ada Yang Disuruh Bisa Disuruh Tewi dia Lakuin Sendiri Alhamdulillah Sekarang Digunakan Dan Juga Mendatangkan Sebuah Rejeki Nah Itulah Cerita Tentang Satu Buah Kelapa Mengantarkan Rejeki Ke Tewi dia Itu Adalah Cerita Dari Tewi dia Hari ini Semoga Menginspirasi Dan Bermanfaat Dan Sekiranya Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Like Dan Share Dan Insyaallah Kita Bertemu Lagi Di Video Berikutnya Nah Tewi dia Tutup Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh